Kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal sebagai Kuda Tuli menjadi momen penting dalam sepak terjang Megawati. Kerusuhan ini berawal dari munculnya konflik internal Partai Demokrasi Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang saat itu membatasi pergerakan Putra Putri Soekarno, terutama dalam politik, punya ancaman baru sejak Megawati bergabung ke PDI pada 1987. PDI yang sejak dulu hanya berakhir di nomor buncit, kini mulai meraih popularitas berkat Megawati. Suryadi yang saat itu merupakan Ketua Umum PDI pun merasa terancam posisinya. Benar saja, pada Kongres PDI di Surabaya, Megawati mendapat restu dari kader PDI untuk menjadi Ketua Umum. Mega bahkan sempat diusulkan untuk menjadi calon presiden. Orde Baru yang juga terancam dengan kehadiran Megawati sebagai oposisi, memanfaatkan Suryadi untuk mendongkel Megawati dari puncak. Di Kongres Tandingan di Medan, Suryadi mengklaim kemenangannya. Saat itu, Megawati dan kadernya tidak menghadiri serta tidak mengakui hasil Kongres Medan. Tak lama tersebar isu perebutan DPP PDI, yang membuat kader PDI Kubu Megawati terus menjaga gedung DPP siang dan malam. Bahkan para simpatisan menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak akan menuntut Megawati jika nanti mereka harus kehilangan nyawa. Tepat hari ini, 27 tahun yang lalu, akhirnya gedung DPP PDI di Jalan Diponegoro digerudu kader Kubu Suryadi. Kubu Suryadi melempari DPP dengan batu dan puffing block. Sementara pendukung Megawati membalasnya dengan barang apapun yang berada di halaman sekitar gedung. DPP akhirnya diambil alih oleh aparat yang juga melakukan kekerasan. Aktivis, LSM, dan mahasiswa menggelar mimbar bebas yang kemudian dengan cepat berubah menjadi kerusuhan antar aparat dan masyarakat. Beberapa gedung dan kendaraan yang dibakar masa membuat suasana Jakarta sangat mencekam saat itu. Kerusuhan baru bisa dikendalikan malam hari. Informasi mengenai jumlah korban kerusuhan ini sangat abu-abu. RSC kini menjaga ketat kamar mayatnya. Namun, dari kesaksian wartawan yang sempat masuk, ia melihat peluhan mayat dengan luka penganiayaan di dalam. Dari kejadian kelam ini, Megawati justru semakin mendapat simpati rakyat dan jadi simbol perlawanan Orde Baru. Setelah Soeharto tumbang, karir politiknya makin melejit. Ia terpilih sebagai wakil presiden Gus Dur dan akhirnya menjadi presiden setelah Gus Dur dilengsarkan. Sayangnya, meski menjadi orang nomor satu di Republik, Megawati tak berhasil mengusut tuntas kerusuhan 27 Juli. Aktivis Partai Rakyat Demokratis Budiman Sujat Miko dituding menjadi dalang kerusuhan dan difonis 13 tahun dan akhirnya bebas setelah 3,5 tahun dipenjara. Sutioso, yang saat itu merupakan pangdam jaya, dijadikan tersangka karena dianggap lalai menjaga warga sipil. Namun, setelah Megawati menjadi presiden, Sutioso malah ditunjuk Megawati menjadi gubernur Jakarta hingga 10 tahun lamanya. Penyelidikan memang dihentikan karena para penyidik mendapatkan teror yang diduga berasal dari Angkatan Darat. Disinyalir, ada pertentangan kepentingan antara Megawati, kuda tuli, dan militer, yang membuat Megawati memutuskan untuk bungkam, guna menjaga hubungannya dengan militer. Meski gagal kembali terpilih menjadi presiden, Megawati berhasil menjadi kingmaker, sekaligus ketua umum parpol terlama di Indonesia. Dan kerusuhan 27 Juli pun masih menjadi misteri hingga hari ini.